assalamualaikum good morning class how are you today how are you today how are you today I'm fine before we start our lesson today let's pray together Ringo, can you please lead pray coba pimpin teman-temannya untuk berdoa Ringo, masih di-mute sayang oke friend, before we start our lesson today let's pray together, pray begin done oke, thank you Ringo next, let's sing Indonesia Raya song ketika misputarkan, kalian tegap ya oke, oh sudah oke, oh sudah ini terlengkap before we start sing Indonesia Raya song please greet Mr. Sofian first hello Mr. Sofian hello there Assalamualaikum 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 that's stop luck Miss Rizky minam minam thank you sir go back to you dan nanti misalnya 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 dulu Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 kodenya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Space Space Kemalanya Atau underwater Space Space Aduh, gimana Underwater dulu ya Next-nya baru space Miss Udah terlanjur Miss, sebentar, Miss, sebentar Oke, sayang Take your time Oke, sudah 10 yang bergabung Tiga lagi Bentar, Miss Hari ini tidak pingguin semua ya Bentar, Miss Ya Bentar, Miss Ini kenapa Loading Gak bisa, Miss Apa yang gak bisa? Gak bisa Error gitu, Miss Siapa? Siapa yang berbicara? Coba dihilangkan Tanya Miss Gila, Error Gila Gila, Error Ini juga Error Coba dikeluarin dulu Coba dikeluarkan dulu Ulang Dari Google Ini Miss Udahnya Miss Kirim di WA ya Di WA Group ya Oke, udah masuk Siapa nih? A, A, F, Y, E, 6 Udah Miss Tapi dia loading Loading terus Ininya ya Signalnya ya Biasanya kita ini ya Gampang K, A, F, Y, 6 K, A, F, Y, 6 Kodenya K, A, F, Y, 6 Dua lagi ya Gila dan siapa? I, F, Y, Miss I, F, Y, 7 Belum nih Masih loading ya Ini bagaimana Oke Ini sambil Mainkan ya Kalau kamu sudah bisa bergabung Langsung jawab Tanyaannya saja Oke ready Ready ya Ingat Kecepatan dalam menjawab Pertanyaan juga Mempengaruhi poin Oke Cuman ada satu pemenang Ingat ya One, two, three, go Gradual Sampai Tidak 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 Di-mute dulu sayang Tidak Tidak Oke Renggo gak mentir Renggo gak mentir Renggo gak mentir Renggo gak mentir Last question Renggo gak mentir Oh, poinnya besar-besar ya. 8, 7, 9, 5. Oh, seni menyusul. Oke. Oke, sudah ada pemenangnya di sini. Pemenangnya Rengo dengan poin 4.697. Ini plus dong, putriko. Yang lain, next game harus lebih semangat ya. Oke. Ini poinnya besar-besar. Sudah pada percaya materinya. Kita, thank you. Nggak miss pop screen dulu ya. Selamat datang, Rengo. Yang lain lebih semangat ya nanti ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Seperti yang miss bilang tadi, today we are going to learn about, apa? Advice with children and busy visits. Sudah bisa lihat screen, miss? Sudah bisa lihat layar miss? Sudah miss, ada gambar alien. Alien. Aliennya kece banget kok. Alien. Kak, masih bisa lihat? Masih miss. Oke. Oke, today we are going to learn about surprise using children and busy visits. Oke. Kita hari ini mau membahas tentang memberi nasihat dengan menggunakan kata schuld atau children and diseases. Penyakit penyakit penyakit. And these are the aims of our activities today. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan pada akhir pembelajaran kalian dapat menganalisis ungkapan yang biasa digunakan dalam expression of giving advice. Yang kedua, mengaitkan penggunaan expression of giving advice dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberi kritik dan saran terhadap teman. Nah, nanti di akhir kegiatan kita, miss, mau kalian membuat sebuah conversation atau dialog dengan kelompok kalian. Nah, nanti jika sudah selesai kalian membuat conversation-nya, kalian tampilkan di depan. Kepada miss dan teman-teman kalian dan teman-teman yang lain, memberi kritik atau saran. Kalau misalnya ada yang harus dikritik dan harus ada yang diberi saran. Oke, the last one, number four, membuat dialog tentang expression of giving advice. Nah, ini yang tadi miss bicarakan ya. Oke, next, table of content. Nah, hari ini kita akan membahas the first one, definition of advice. Apa sih itu advice, miss? Oke, number two, expression. Some expression of giving advice. Kalau kita ingin memberi nasihat kepada orang lain, kita menggunakan kalimatnya dalam bahasa Inggris itu seperti apa? Seperti itu ya. The third one, dialogue. Nah, miss nanti akan memberikan beberapa contoh percakapan yang ada advice-nya. And the last one, making dialogue. Ini yang tadi miss bicarakan juga, nanti kita akan membuat dialogue. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Any questions? Miss. Oke, next. Di sini miss punya sebuah gambar. Dan di samping gambarnya ada questions. Yuk, kita jawab questions-nya ya. What do you see in the picture? Kalian lihat apa? A boy. 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 Boy, ya. Okay. How do the boy look like? Ini dia lihat. This boy. The boy is sick. Sakit. Iya, sakit sih. What do you think about his feeling? Dia lihat, dia kira-kira sakit apa sih? Jangan kok megan kepala. Headache. 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 Ini tuh nyala. Headache. Kala, headache. Amin. The last one. Please give some advice to him. Coba. Take medicine. Ya, take medicine. Terus apa? Go to doctor. Oh, go to doctor. Go to the clinic. Take in the fresh. Take in the fresh. Take in the fresh. Oh, take the race. Another one? Go to the clinic. Ya, go to the clinic. Boleh. Go to the clinic. Tadi kan kalian, apa namanya? Memberikan sarannya. Padahal nggak ada shoulder atau shoulder-nya? Ada. Iya, masak? Tadi mis dengarnya. Take a rest. Take medicine. Nggak ada shoulder and shoulder-nya. Sekarang kita belajarlah melengkapi kalimat nasihat kalian dengan memakai shoulder atau shoulder. Should. Bisa melihat pesawat Miss? Bisa Miss. Yeah. Car. Turut. Okay. Oh, ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu seharusnya mencuci tangan sebelum kamu makan. Kamu seharusnya tidak mengendarai terlalu cepat. Kamu bisa menyakiti dirimu sendiri. Biasanya kalau kita menggunakan shing, ada akibatnya. You can hurt yourself. Kamu bisa menyakiti dirimu sendiri. Itu adalah akibat dari mengendarai terlalu cepat. Kamu seharusnya tidak mengendarai terlalu cepat. Kamu dapat menyakiti dirimu sendiri. You should wash your hand before you eat. You shouldn't ride too fast. You can hurt yourself. You should wear a helmet when you ride your bike. Kamu seharusnya mengenakan helm ketika kamu mengendarai sepedamu. You shouldn't eat too many candies and chocolate. You can get the tooth egg. Kamu seharusnya tidak makan terlalu banyak permen dan coklat. Kamu bisa sakit gigi. Sebelum kita melanjutkan tentang shoot dan shouldn't, kita akan mengenal macam-macam penyakit. This is, macam-macam penyakit. This is, artinya penyakit. This is, penyakit, penyakit. To take. You can repeat after me. Kalian bisa mengulang kata-kata tersebut setelah miss ya. To take. Stomachate. Stomachate. Headache. Headache. Irrit. Irrit. Fever. 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 Broken bone. Broken bone. Cop. Cop. Measles. Measles. Conversation. Conversation. Using should or shouldn't. Are you okay, mom? Are you okay, mom? I've got headache. Nah, teman-teman, ketika ingin menanyakan keadaan seseorang, kalian boleh menggunakan, Are you okay? Are you okay, mom? I've got headache. Maybe you should go to clinic, mom. Yeah, you're right. What's the matter? I've got stomachache. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan what's the matter, ketika ingin bertanya atau menanyakan keadaan seseorang. Teman-teman juga bisa menggunakan what's the matter. What's the matter? I've got stomachache. Oh, they're all soon. You should go to the doctor. Yeah, sure. Thank you. What's wrong, Andy? I've got headache. Teman-teman juga bisa menggunakan what's wrong. What's wrong? What's wrong, Andy? I've got headache. You should check it to the doctor. Yeah, sure. You shouldn't eat too much candy next time. Can I ask you, Andy? You're right. Thank you, Mina. You look scary, Joe. Let's joke with you. And I get the take. It's so hard. Do you have some hydration for me? Yes, I have some hydration for you. You shouldn't eat candy so much. Oh, good ass. You should brush your gift twice a day. In the morning. And before you go to bed. Oh, you're right. Thank you for your advice. Okay. Okay. Sudah diperhatikan slide presentation-nya? Sudah, Miss. Okay. Coba. Sudah, Miss. Jules and Sheldon. And Sheldon. And Sheldon. And Sheldon. Apa lagi? Cisis. Danisis. Yes. Yes. Okay. Now, open your book page 124. Aduh. 124. Sudah? Sudah, Miss. Okay. Attention for part E. Yang part E. Listen to me first. And then repeat after me ya. Di situ ada macam-macam penyakit. Yang tadi sudah disebutkan di slide presentasi. Sekarang, dengarkan Miss. Lalu ikuti setelah Miss. Semua mic-nya di-unmute. Di-aktifkan. Jaya Cila, Rahmah. Hayu, Renggo. Emi. Lalu ikuti setelah Miss. Emi ngoprit ya. Okay. Miss, semuanya ya. Sudah. 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 selamat menikmati 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 ini yang tadi ada di soal miss pass di awal ya oke next selamat menikmati oke sudah lihat definisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang harus kamu lakukan bermanfaat expression asking selamat menikmati selamat menikmati what's wrong what's wrong what's wrong? what's wrong? apa yang salah? yang sehat. Yang pertama ada what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Number two what do you advise me to do? Apa yang kamu sarankan untukku untuk aku lakukan? Nextnya sebentar ini tertutup do you have a suggestion for me? Apakah kamu mempunyai saran untukku? And next giving advice nah giving advice-nya kalian bisa awali dengan kata you should kamu harus atau you shouldn't kamu tidak harus diikuti dengan verb atau kata kerja atau kegiatan yang harus dilakukan sama orang itu atau yang tidak harus dilakukan sama orang itu next response response-nya thank you-nya salah lagi sorry ya thank you atau you are right ini ada yang menanyakan miss ini dialognya yang tadi ada di slide presentasi ini oke coba siapa ya coba rahma ya miss rahma jadi dayu rahma jadi dayu pito jadi edo Oke, yang ini. Bisa terlihat. Ready? Ready, Miss. Oke, 1, 2, 3, go. You look real, Edu. You look real. Edu. What's wrong with you? No, no, no. No, the U itu sampai what's wrong with you, sayang. Dari sini sampai sini. Okay, ulang ya. 1, 2, 3, go. You look real. What's wrong with you? I got touch. It's so hard. Do you have a question for me? Good. Yes, I have a suggestion. Suggestion. Suggestion, you should add candy too much. Eh, diulang. Yes, I have a suggestion. I have a suggestion. 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 You should add candy too much. Okay, next. What else? You should brush your head to each day in the morning and before you eat. Go back. Go back. Go back. You are right. Thank you for your advice. Okay, thank you. Thank you. Rahma dan Vito. Apa lagi ya? Apa lagi? Coba. Sebentar. Padli. Padli. Jadi Dayu. Lalu Ayu jadi Dayu. Padli jadi Edo. Okay. Halo. Bisa? Bisa, Miss. Ayo. Insya Allah, Miss. Okay. One, two, three. Go. You love. Tell what. You love. What? Aduh, Miss. Saya nggak bisa, Miss. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Ih, makanya kita pelajar bahasa Inggris dong. Nggak boleh malu. Nggak boleh malu. Nggak boleh malu. Nggak boleh malu ya, berani. Kalau misalnya malu dan takut, kapan bisanya? The last room. Okay. Yo. Miss, contohkan dulu ya. Yes. You look well. What do? What's wrong with you? I don't want to take. It's so hard. It's so hard. Do you have a suggestion for me? Yes. I have a suggestion. You're sure that it can't be done. What else? You should brush your teeth twice a day in the morning. And before you go back. You are right. Thank you for your advice. Thank you for your advice. Okay. Okay. One, two, three, go. You look pale again. What's wrong with you? I'm sure that it's so hard. Do you have a suggestion for me? Oh, partly. Yes. I have suggestion. Suggestion. You should brush your teeth twice a day in the morning and before you go back. Thank you for your advice. Okay. Thank you. To be beside you. Hmm. Gak pede nih. Malu saya, Miss. Gak paham malu. Namanya juga belajar. Salah-salah ya. Biasa. Okay, next. Dialog yang kedua. Nah, kalau dialog yang pertama ini, disease-nya atau penyakitnya udah kita belajari tadi. Nah, kalau yang dialog dua ini, Miss mau berbicara tentang COVID-19. Nah, di sini ada contoh dialognya. Ada Juki dan Edo. Miss bacakan ya. Edo, what do you think about COVID-19? I think COVID-19 is dangerous. Do you have any advice for against COVID-19? I have. You should wear mask if you go outside. How about you? Do you have some advice? You shouldn't go out of your house too much. Nah, ini conversation-nya tentang COVID-19. Sekarang Miss mau tanya nih, di dialog yang kedua, kalimat yang menyatakan asking for advice, yang menanyakan nasehat yang mana? Juki, Edo, Juki 2, Edo 2, atau Juki 3? Juki 2. Juki 2. Juki 2. Juki 2. Juki 2. Juki 2. Yang memberi, ada berapa nasehat sih di sini? 2. 2. 2, Miss. Yang asking advice, Juki Aja. Atau ada yang lain? Ada. Siapa? Edo. Edo. Good. Yang pertama, kita bahas Juki dulu. Juki menanyakan advice-nya bagaimana? Atau ada banyak advice untuk against COVID-19? Good. Thank you, Faisal. Good job. Next. Edo menanyakan advice-nya bagaimana? Atau ada banyak advice? Atau ada banyak advice? Thank you, Faisal. Thank you, Faisal. Thank you, Faisal, Adit. Oke, sekarang yang memberi nasehat. Yang pertama siapa? Edo atau Juki? Edo. 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 Nasehat apa yang dikasih sama Edo? Kalau COVID-19 itu berbahaya. No, itu opinion-nya. Nasehatnya apa? Nasehatnya apa? Nasehatnya apa? Nasehatnya apa? You should wear mask if you go outside. Itu apa namanya nasehat yang pertama. Yang kedua apa? You should go outside instead. Don't go outside too much. Oke, good. ada ini ya semangat ya hari ini ya Thank you for your spirit sampai sini ada yang mau ditanyakan sekarang ini punya apa ini korona virus korona virus korona virus korona virus yang nanti misalnya gambar korona virus yang lagi apa namanya yang lagi viral di mana mana nih oke sampingnya ada question kita jawab di sampingnya ada question ya kita kita bahas ya satu ke satu what do you know about COVID-19 korona virus is deadly okay one by one please one by one please miss mau what do you know COVID-19 is deadly deadly wuuuh siapa lagi Arine what do you know about COVID-19 boleh pakai bahasa Indonesia sayang apa yang kamu tahu tentang korona virus kenapa sayang berbahaya berbahaya lanjut ke premis belum tanya emm Raka COVID-19 can be caused by animals or can be caused by virus oke good wuuuh udah sudah sudah melebar sekali ya pengetahuannya ya sudah luas good number two can you give some advice about COVID-19 coba miss mau hmm abito kamu punya advice tentang COVID-19 abis iya boleh pakai bahasa Indonesia sayang kalau keluar pakai masker dan harus menjaga jarak oke kalau keluar pakai masker terus menjaga jarak oke next siapa lagi tadi air mengalir iya mencuci tangan dengan air mengalir good ada lagi gak lupa melakukan 5 M 5 M itu 5 M itu mencuci menjaga jarak menjaga jarak menjaga jarak jangan membuat kerunan jangan membuat kerunan jangan membuat kerunan memandai kerunan memakai masker memakai masker memakai masker satu lagi apa mencuci mis mencuci tangan mencuci tangan mencuci tangan mencuci tangan tangannya harus pakai sabun aja kalau misalnya kita gak punya sabun pakai sanitizer mis di luar tidak keluar rumah mis ya betul tidak keluar rumah terima kasih mendapatkan sajur mendapatkan teman ternyata kemudian ok next mis punya video dan kemudian 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 Terdengar suaranya enggak? Terdengar, Miss. Terdengar, Miss. Terdengar, Miss. Oh, kamu nggak ada, Miss. Kamu nggak ada suaranya, Miss. Tiba-tiba, Pak Cikopi-kopi-kopi. Nggak ada suaranya, Miss. Oke, Miss ulang dulu ya, ntar. Masih nggak ada. Nggak ada suaranya, Miss. Nggak ada suara, Miss. Nggak ada suara, Miss. Emang kecil, sayang, suaranya. Ini yang kalian katakan tadi, yang kalian mention tadi, semua ada di sini. Saya suka dengan peluasan, pengetahuan kalian tentang COVID-19. Jadi, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Dan apa yang tidak harus kalian lakukan di saat pandemi seperti ini. Kemudian, apa namanya orang tua kita, kalau kita main di luar, nggak pakai masker, tidak mengcuci tangan, tidak pakai hand sanitizer mungkin. Kita datang ke rumah, ada nenek kita, ada orang tua yang sudah tua. Terkena COVID-19. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, let's make dialogue. Sekarang Miss minta kalian untuk membuat dialog. Ini outlinenya. Ada person one and person two. Nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalian buat dialog. Miss masukkan ke breakout room dulu ya untuk kalian berdiskusi. Baik Miss. Ada Mr. Soekarjo. Say hello to Mr. Soekarjo. Halo Mr. Soekarjo. Halo Mr. Soekarjo. Halo Mr. Soekarjo. Halo everybody. Good morning. Good morning Mr. Soekarjo. Have a nice day. Good morning. Good morning. Good morning. Oke Miss Sisi. Bisa. Oke Miss bagi menjadi. Jadi kita ada beberapa partisi. Ada tiga ya. Eh, tiga belas. So Miss. Buat menjadi. Enam ya. Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arin dengan Rahma. Lalu di room dua ada Adit dengan Fadli. Lalu di room tiga ada Raka dengan Faisal. Raka dengan Faisal. Lalu di room empat ada Vito dan Cila. Cila dan Vito. Vito namanya apa sayang? Andra Vito. Oke. Di room five ada Cami and Riffy. Cami and Riffy. And next. The last room ada tiga orang ya ini ya. Ada Ayu, Evie, and Ringo. Ringo mix. Oke. Good. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian di room ini. Nanti Miss masuk di room satu persatu. Oke. Baik. Oke Miss. Yo. Join ya semua. Kita join sayang. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada? Bisa dilanjut? Miss Rizky, saya cuma bikin satu doang, Miss. Kemarin lupa. It's okay. Bisa share ke Rahma. Eh, ke Rahma Karin. Okay? Tidak apa-apa, Miss. Tidak apa-apa. Miss Rizky, ya. Pakai WA atau diobrolin aja? Tidak usah nabarak. Okay. Okay. Terima kasih. 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 Gila Coba komentarin penampilan kelompok dua Bagus Ada saran enggak? Enggak Masa? Misalnya Masa kayaknya kurang menghayati gitu Enggak, udah cukup Oke Next Penampilan ketiga Gila dan Vito ya Miss Yes Miss, I will present Vito and Gila Conversation Gila, what do you know about COVID-19? I think COVID-19 is dangerous Do you have any advice for I can go to COVID-19? Let's have Vito Namely wearing a mask Keeping a distance and washing hands Gila, if you want to leave the house You have to wear a mask Oke So, thank you for online Oke Fadli Fadli, gimana Fadli menurut Fadli penampilan kelompok tiga nih? Kelompok tiga Yes Bagus? Tidak ada kritik Gak Misalnya Cila kurang senyum nih Gitu Gak 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 Coba sekali lagi nih Lompoknya Rifki Coba ayo Dengan senyum Yang relax Pelan-pelan Gitu Ayo Kamu ngkas nih Ayo One, two, three girl Ayo Sammy Dan mute Dan mute dulu sayang Sammy Rifki What do you think about COVID-19? I think COVID-19 is dangerous Do you have any advice against COVID-19? Yes, I have You solve the problems when you leave the house How about you? Do you have some advice? You couldn't leave the house without wearing a mask That's all? Wearing a mask Okay, thank you Wow, ini Sammy menghayati banget nih Disuka penampilan Sammy dan Rifki Gimana kalau menurut Arine? Gimana Arine? Harian, are you with me? Tadi ngeliat nih laptopnya Oke Coba tadi Ivy gimana menurut Ivy penampilan Rifki dan Sammy? Yes Ada kritik atau saran? Tidak Tidak Bagus Oke Thank you Sekarang Kalian nanti buka Google Classroomnya Ini sudah share LKPD disitu Kalian kerjakan Boleh di print Boleh di print Boleh disalin di buku Kalau yang salin di buku Pertanyaan pilihan gandanya Soal Langsung jawabannya saja ya Tidak perlu ditulis semua opsinya Pilihannya Oke Nanti Jangan lupa juga foto Dialog Yang tadi kalian Buat Dan kirim juga ke Google Classroom Ini LKPDnya Miss kasih tau dulu ya Nah ini Oke pada LKPDnya ini Nanti kalian bisa cek di Google Classroom Miss tunggu Sampai Jam Setengah 10 Pakai soalnya Atau Jawabannya dong Nah Yang ini kan tadi Miss bilang Pilihan ganda Nah kalau yang pilihan ganda ini Kalian tulis soalnya Lalu Jawabannya saja Yang A B atau C Tulis kalimatnya Misalnya Nomor 1 Jawabannya A Berarti tulis You should buy a medicine In the doctor Gini A Titik You should buy Medicine In the doctor Seperti itu Ada yang mau ditanya lagi Jelas Yang part 1 Yang text 1 Oke Selanjut ke text 2 Nah disini Kalian diminta untuk Menuliskan FY Sesuai dengan Gambar yang telah Miss berikan Kalau ini Gambar orang lagi olahraga Berarti You should Kamu harus Apa Olahraga Olahraga Nah ini Dia Nonton TV terlalu dekat Ya Atau terlalu lama Mulai Ini Dia sedang berdoa saat Makan Sebelum makan Sebelum makan Nanti kalian Terus Advisenya disini Oke Tarik Ini question Abut LKPD Ada pertanyaan Tentang LKPD Jadi Soalnya itu Cuman pilihan Ganda Sama Advise Sini aja Ya Miss Ada 2 Text Ada 2 Task Task 1 1-4 Task 2 1-3 Pilihan Gandanya Pertanyaannya Juga ditulis Miss Pertanyaannya Ditulis Tapi A, B, C, D Pilihan Ininya Tidak perlu Ditulis Semua Hanya Jawaban Kamu saja Siap Miss Nah Yang kedua ini Kalau yang Diprint Kan ada Gambarnya Kalau yang Tidak Diprint Kan tulis Di buku Latihan Nah Ini tidak perlu Digambar ya Miss Sudah tahu Gambarnya Apa Oke Miss Menjawabannya Agak Ngerti Miss Ada pertanyaan Tidak Saya Nara I understand Oke Good Good Nanti Cek Google Classroom Next meeting Kita akan Bahas Tentang Bentar Miss Tengok dulu Oh Present Continuous Term Nanti Miss Kasih tahu Di Agrup Kita sudah Berada Di Penghujung Pembelajaran Kita Sebelum Miss Tutup Miss Mau Tanya dulu Miss Mau Cek Nih Dari Tadi Kita bahas Apa sih Itu S 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 listen to the recording and repeat the words miss mau tanya Raka advice itu apa? what is advice? tadi miss bilang advice itu apa sih? advice apa ya? mana? mana? apa itu apa? masih nasihat atau sasat ya kan? terus coba semi coba dong buat satu advice pakai shield atau shield you should sama masih dini you should eat too much and get to edge mantap semi good 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 semi tadi semi pakai shield ya coba review pakai shield advice-nya you should stay at home don't leave yes you should stay at home kalau nggak perlu-perluh banget keluar rumah kamu harus tetap di rumah aja ya itu yang tadi kita bicarakan semuanya hari ini next meeting kita akan membahas tentang present continuous ada yang mau ditanyakan sebelum Miss tutup perjumpaan kita hari ini tidak tidak Miss tidak Miss saya ini ya tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdallah Alhamdulillah 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 Jangan lupa cek-cek Google course room-nya dan di kejadian apa ini oke apa ini terima kasih terima kasih